Assalamualaikum Hai guys ketemu lagi di Benjo Food Channel Hai teman-teman semua apa kabar Semoga kalian sehat selalu Nah disini saya akan masak ya Oke ikutin saya memasak Nah pertama-tama saya siapkan bumbu-bumbu untuk masak gulainya Nah disini saya potekin cabai merah Ada kemiri Dan saya kupas bawang merah Lalu lanjut saya kupas bawang putih Nah ini kita sisikan ya guys Lanjut disini ada 5 buah tahu Lalu kita haluskan Satu butir telur Kita masukkan ke tahunya Lalu daun bawang Kita aduk-aduk lagi Biar telurnya merata di tahu Lalu kita kasih garam Gula Dan penyedap rasa Nah ini disini saya bumbunya ini aja ya guys Untuk dimasukkan ke dalam cuminya Nah ini sudah selesai kita sisikan Nah ini sudah selesai semua ya guys Bumbu-bumbu Disini ada telur Ada bumbu Ada tahu Karah Dan cumi Dan air Lalu lanjut Kita Nah disini saya sudah bersih ya guys Tangannya Sudah cuci tangan Lalu kita masukkan tahu tadi Yang sama telur Kita masukkan ke dalam perut cumi Pelan-pelan kita masukkan ya guys Nah ini Kita masukkan Pelan-pelan Lalu Kita Tusuk Kita tutup Pakai tusukan gigi ya guys Ini agak licin sedikit ya guys ya Harus sabar Nah ini jadinya Lanjut lagi Kita isi Waduh tangan saya kelihatan besar banget ya teman-teman Ini lanjut Kita isi lagi Dan kita tusuk Sama tusuk gigi sampai selesai Lanjut kita Haluskan bumbunya ya guys Nah ini sudah saya haluskan Langsung proses memasaknya Nah pertama-tama Kita Panaskan Minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita aduk-aduk Lalu kita kasih ketumbar bubuk Kita aduk-aduk Biar ketumbar bubuknya merata di bumbu Nah disini tadi sudah saya masukkan daun jeruk dan lengkuas ya guys Maaf tidak ke video Lalu kita aduk-aduk Nah ini bumbunya sudah mulai matang Lalu kita Kasih air secukupnya Nah ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya guys Setelah mendidih Kita masukkan cumi yang kita isi Telur tahu tadi Nah ini kita masukkan semua Lanjut kita masukkan Kepala cuminya Lanjut kita masukkan Telurnya Disini saya pakai 6 buah telur ya guys Lalu kita masukkan cabainya Kita kasih garam Gula dan penyedap rasa Lalu kita aduk-aduk Sampai merata Nah disini kita masukkan Santan kara Santan instan Dua bungkus ya guys Lalu kita aduk-aduk Sampai santan karanya merata Di air Cuminya tadi ya guys Nah ini kita aduk-aduk terus Sampai benar-benar santan instannya merata Nah ini sudah mulai mendidih ya guys Nah ini sudah mulai matang guys Gulai cumi telurnya Nah ini sudah matang ya guys Sudah benar-benar mendidih dan panas Lalu kita sisikan Kita sisikan ke wadah ya guys Pelan-pelan kita tuangkan ke wadah Nah ini guys sudah selesai Gulai cumi telurnya Oke guys Terima kasih yang sudah mengikuti Benjo Food Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Assalamualaikum Jangan lupa like, subscribe, dan komen